Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Lazismu bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menggelar acara berbagi kado Ramadan untuk kaum du'afa Mustadhafin di sekitar lingkungan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping dengan memberikan 700 paket minggisan Ramadan. Guna memperharata alisilaturahmi, Lazismu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping menggelar acara berbagi kado Ramadan untuk kaum du'afa Mustadhafin di sekitar lingkungan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping. Kado Ramadan yang diberikan berupa bingkisan Ramadan dan uang tunjangan hari raya. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dihususkan bagi masyarakat du'afa. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini jumlahnya bertambah sangat signifikan. Jumlah dana yang ditasarufkan kepada masyarakat yakni mencapai 300 juta dan bingkisan Ramadan sebanyak 700 paket. Jadi semua yang ada di sekitar kami yang betul-betul membutuhkan kita undang untuk tersyakuran bersama, untuk iftor bersama. Setelah iftor nanti kita bagikan itu tadi. Paket kado Ramadan itu sembako dan lain sebagainya. Dan juga ada uang BHR untuk lebaran. Kalau bisa dibandingkan tahun lalu ini ada peningkatan? Ada peningkatan yang cukup signifikan. Karena sekarang hampir sampai 700 dan nominalnya yang kita keluarkan hampir 300 juta. Kalau tahun lalu peseran berapa ya mas? Untuk tahun lalu masuk ke 600 peserta atau 600 yang kita undang. Untuk dana yang kita keluarkan sekitar 250-an. Selain itulah Zizmu Rumah Sakit Pekau Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping juga telah mengadakan kegiatan serupa yakni kegiatan berbagi bersama kaum difabel dengan mendatangi dua sekolah luar biasa di Yogyakarta dan SLB Muhammadiyah Gunung Kidul. Bantuan yang diberikan berupa dana pendidikan dan dana sarana prasarana. El Mariana Asrul Sabtono memberitakan dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.